Intro Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Camp Perkenalkan nama saya Zenia Wahyunisi dari jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga Surabaya Angkatan 2022 Kali ini saya akan membawa berita dari Universitas Air Langga selama satu minggu ke belakang Baik, kabar pertama Berkuat kolaborasi Rektor Unair kunjungi Pukyong National University Sebagai salah satu berguruan tinggi berkenal dunia, Universitas Air Langga Unair terus memperkuat jaringan kolaborasi Jaringan kolaborasi ini tak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga luar negeri Kali ini penguatan kolaborasi itu Unair lakukan dengan Pukyong National University BKNU Korea Selatan Rektor Unair, Prof. Dr. Muhammad Nasih SEMTAK Mengunjungi Pukyong National University untuk memperkuat kolaborasi pada Selasa 13 Juni 2023 Baik, kabar kedua Simak keketatan dan daya tampung prodis Sosum Unair pada seleksi mandiri Kelompok jurusan sosial humanioral Sosum Unair selalu ramai peminat Untuk itu, bakal calon, Maba, yang ingin masuk Unair melalui jalur mandiri dapat menentukan strategi pemilihan program studi atau prodi Salah satunya dengan mempertimbangkan data keketatan pada prodi tahun sebelumnya Pada tahun 2022 lalu, empat besar prodi Unair Sosum terketat jalur mandiri Secara berurutan ditempati oleh prodi ilmu politik sebesar 7,52% Ilmu komunikasi sebesar 10,52% Ilmu informasi dan perpustakaan sebesar 11,99% Serta ilmu hukum sebesar 13,29% Beserta seleksi mandiri yang ingin bergabung menjadi ksatria air langga Juga dapat mempertimbangkan daya tampung atau jumlah kursi yang tersedia di setiap prodi yang dapat berubah setiap tahunnya Kabar ketiga Intip keketatan prodi Saintec di jalur mandiri Unair Bagi calon mahasiswa baru yang belum lolos SNBT, tak perlu berkecil hati Unair telah membuka seleksi mandiri Universitas Air Langga SMUA yang bisa camaba ikuti Sebelum mendaftar, penyusunan strategi perlu camaba lakukan Salah satunya adalah memantau keketatan program studi prodi impian Program studi dengan keketatan paling tinggi adalah kedokteran sebesar 3,79% Lalu kedokteran gigi dengan persentase 4,53% Pada posisi ketiga, ada sistem informasi dengan keketatan sebesar 9,80% Dan keempat, teknik biomedis dengan keketatan 11,90% Kelima, biologi sebesar 12,89% Dengan mengetahui keketatan dan daya tampung program Saintec, camaba bisa memilih strategi yang hebat untuk menjadi bagian dari kesatunya air langga Selanjutnya, saya akan mengabarkan prestasi membanggakan dari sobat hebat selama satu minggu kebelakang Prestasi pertama, raih silver medal, mahasiswa UNAIR gagas alat presensi berbasis teknologi Prestasi membanggakan datang dari Melisa Dwi Ervinda, mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Air Langga UNAIR Yang menggagas alat presensi berbasis teknologi Ia berhasil meraih prestasi silver medal dalam Lomba Esai Tingkat Nasional Latin 2023 Pada minggu 4 Juni 2023 Di Bali Tidak hanya itu, ia juga sukses menyebut kategori di video terfavorit dalam kompetisi tersebut Latin merupakan kompetisi Esai Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Triatma Mulya Bali dan Nusantara Muda Mengusung tema inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan untuk Indonesia lebih baik Kompetisi tersebut berhasil menggaet 1118 peserta dari seluruh Nusantara Prestasi kedua, lima mahasiswa UNAIR Raih Best Infographic South East Asia Paper Competition Kabar memegahkan kembali datang dari mahasiswa Universitas Air Langga UNAIR di South East Asia Paper Competition Tepatnya Raih Best Infographic Mereka adalah Yahya Bahtiar Irfan Syah, Rafael Abel Saputra, dan Albert Rafael dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Serta Nafisa Zahra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dan M. Raisa Hakikuddin R. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perlombaan itu merupakan ajang MIPA, Road to Scientific, Paper ke-10, dan Mars ke-10 Bertemakan, Releasing an Agence of Change in the Improvement of Scientific and Technology Innovation to Resolve the Global Estigious Isis Yang diselenggarakan oleh kelompok studi ilmiah MIPA Scientist, KSI MISF MIPA Universitas Negeri Yogyakarta Prestasi ketiga, mahasiswa FTMM sahabat peradikat Best Paper dalam seminar Science Data Nasional Mahasiswa Teknologi Maju dan Multidisiplin FTMM Universitas Airlangga Unair Berhasil mengantarkan mahasiswa terbaiknya dalam seminar Nasional Science Data Senada pada Senin 5 Juni 2023 Mahasiswa itu ialah Ilham Ahmad Kamil, Anisha Ulfitria, Riri Dwi Setiawati C, Elvira Rahmaputri, dan Mutiara Afifah Tak tanggung-tanggung, kelimanya yang berhasil menyebut predikat Best Paper pada ajang yang digagas oleh UPN Veteran Jawa Timur itu Ilham dan Tim menyajikan garapan penelitian yang bertajuk Perspektif Opini Pelanggan pada aplikasi MyPertamina Menggunakan metode Latent Directly Allocation LDA LDA merupakan suatu model probabilistik yang mampu memperkirakan probabilitas munculnya sebuah topik di dalam dokumen berdasarkan dokumen terms metric Persetasi keempat Gagas pembangunan gedung sustainability antarkan mahasiswa Unair raih juara 3 ajang internasional Kesatria Universitas Airlangga Unair tidak berhenti mencetak persetasi dalam ajang internasional Kali ini persetasi diraih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, VISIP Randy Fajri Rahman Ia berhasil meraih juara 3 pada ajang Youth Xperity Dialogue 2023 Jumat 9 Juni 2023 Temasek Foundation dan Singapore Management University, SMU, menjadi penggagas acara tersebut Randy berharap proyek canangannya tersebut dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan oleh storehub Adjangi untuk meraih LAAD Certification Persetasi berikutnya datang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Fokus dukung SDGs ketiga dan enam, FKM Unair terima penghargaan wali kota Surabaya Dalam rangka memperingati hari jadi kota Surabaya pada 31 Mei 2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga Menerima penghargaan dari wali kota Surabaya Penghargaan tersebut berdasar dari kontribusi FKM dalam menghilangkan Open Defication Free, ODF Atau stop buang air besar sembarangan di kota Surabaya Tak hanya terfokus dalam menggalakkan upaya Defication Free Hadirnya program FKM Unair itu juga memberikan dampak kesehatan lingkungan yang lebih kompleks Selain penghargaan wali kota Surabaya yaitu dengan terciptanya pengelolaan limbah yang harus berfokus pada rumah tangga mereka secara berkelanjutan Persetasi berikutnya Kenalkan Filosofi Kitsugi, empat mahasiswa FIB Unair, raih Brunsworth di Lomba Poster Internasional Peniversitas Air Langga kembali raih penghargaan dari ajang internasional Persetasi itu berasal dari empat mahasiswa Departemen Studi Kejepangan Fakultas Ilmu Budaya Keempat mahasiswa itu adalah Farel Hamzah Syuhadar, Oktaviana Putri, Aisyah Diva Nurhaliza, dan Nada Alivia Susandi Mereka berhasil meraih Bruns winner berkat gagasan, mengenalkan Filosofi Kitsugi Keempat mahasiswa FIB itu mengikuti kompetisi dari bimbingan Firta Ayu Rahmasari Edhum Emhum Kompetisi ini berasal dari ajang JLVS 2022 A foster presentation competition for university and college students pada Sabtu 10 Juni 2023 Pada perlombaan ini, Japan's Language Society of Malaysia mengusung tema Jepang yang tidak diketahui Prestasi yang tidak kalah membanggakan datang dari mahasiswa S2 Unair Mahasiswa S2 Ilmu Ekonomi Presentasikan Analisa Sektor Pertanian di Pulau Jawa dalam International Conference SIF 2023 Stasabil Rifqi Hatrunada, mahasiswa program Fast Track S2 Ilmu Ekonomi Unair menjadi salah satu peserta International Conference Sustainable Agriculture Food and Energy 2023 Kegiatan yang dikelar secara luring di Chiang Mai, Thailand Itu diselenggarakan pada Senin 28 Mei 2023 hingga selasa 29 Mei 2023 Dalam kegiatan itu, Sabil Sapanakrabnya mendapat kesempatan mempersentasikan makalahnya dihadapan para peserta dari berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina Makalah tersebut bertajuk Agriculture as Based Sector in Java Location, Question, and Shift, Share, Eppus Isinya mengupas mengenai analisa sektor pertanian di Pulau Jawa menggunakan pendekatan Location, Question, and Shift, Share Oke Sobat Hebat, itu tadi kabar dari Universitas Air Langga selama satu minggu kebelakang Sobat Hebat dapat melihat kabar dari Universitas Air Langga yang lainnya dan lebih banyak lagi di website Universitas Air Langga www.unair.ac.id.news Saya, Sini Wah Yunisih, pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan Salam, unari hebat! 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 Salam, unari hebat!